assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat berjumpa kembali di channel saya di channel kelas desain di tutorial AutoCAD ya belajar AutoCAD oke baik di video sebelumnya kita sudah banyak membahas terkait tentang perintah-perintah dasar AutoCAD ya silahkan teman-teman cek video saya di YouTube dan channel kelas desain bisa dilihat di YouTube ya terlihat beberapa video saya disana kelas desain ya saya ketik kelas desain Oke ini ya silahkan dicek Oke ini video sebelumnya kita sudah banyak membahas terkait masalah AutoCAD ya silahkan teman-teman pelajari ini ada AutoCAD 2021 untuk pemula yang bisa dilihat ini ya oke beberapa materi yang saya sudah bahas disini Hai Hai ada 11 materi yang sudah saya bahas masalah terkenal dasar-dasar cat oke silahkan teman-teman lihat videonya jika belum melihat untuk materi-materi sebelumnya Oke pertama kita akan lanjut materinya terkait dasar-dasar materi AutoCAD oke yang pertama saya akan menunjukkan sebuah permasalahan yang sering ditemukan atau sekaligus sekaligus tips ya ketika kita menemukan masalah pada saat membuka AutoCAD pertama ya biasanya ketika kita ingin mengopen sebuah gambar biasanya ini mengalami ya tidak bisa ya berbeda tampilannya itu pun ketika pada saat kita saya ingin save berbeda juga tampilannya saya akan coba mengetik file dia pertanyaan file dia oke kemudian disini ada velionya ini ada velionya satunya velio for ya velionya adalah satu saya akan isikan 0 oke oke pada saat saya ingin mengopen sebuah gambar ya maka yang muncul seperti ini enter the name drawing to open ya kamu juga seperti ini ya biasa kita mengalami hal yang seperti ini oke kemudian pada saat saya ingin save gambar ya maka akan muncul seperti ini save drawing as ya saya tekan enter seperti ini muncul saya gunakan shift s maka hal yang seperti ini yang muncul oke teman-teman teman-teman pernah mengalami hal yang seperti ini ya biasa tiba-tiba tak mengalami hal yang seperti ini entah ke teman kita yang ngerjain atau tewasa tiba-tiba menemukan hal yang seperti ini ya jadi ini juga bisa kita gunakan untuk ngerjain teman kita sendiri atau siapa saja ya oke ketika di open maka seperti ini yang tampil baik cara mengatasinya hal yang seperti ini bisa kita menekan file ya saya ketik file dia kita ketik file dia seperti ini ya kemudian velionya nah ini ada velionya adalah 0 teesikan velionya satu oke apa yang terjadi pada saat saya ingin mengopen sebuah gambar Oke sudah ya sudah bisa kita mengopen sebuah gambar kemudian saya save oke sudah berhasil tadi save ya oke ini shift s seperti ini ya seperti itu untuk mengatasi hal yang seperti itu baik kemudian selanjutnya saya akan tunjukkan penggunaan dari properties ya ada di bagian properties itu ada beberapa disini ada objek color ya objek color kemudian ada ketawalan garis atau lain webnya ya di sini lain web setting bisa kita nanti setting kita akan coba pelajar yang ini kemudian ada ini ya tipe garisnya lain type tidak ada tiga kita akan coba sedikit perkenalkan yang pertama adalah objek color nya ya kemudian ada lain webnya kemudian ada lain type ya jadi ini bisa kita pelajari bertahap ya sedikit demi sedikit kita perkenalkan renta-perlentah atau toket Oke pertama ada namanya objek color ya untuk memberi warna atau mengubah warna pada objek yang kita telah buat jadi misalnya saya menggambar sebuah lain tuh artinya lain kemudian ini saya coba copy di beberapa ya kita copy seperti ini ya oke nah coba atur dulu pertama adalah objek color ya objek color jadi jika ingin kita rubah warna dari garis ini ya adalah warna dasar ya warna yang dibuat layar ya layar 0 maka warnanya adalah putih kita bisa merubahnya dengan cara kita menyeleksi seperti ini kemudian tinggal kita pilih jenis warnanya disini ya disini ada beberapa warna bisa kita pilih ya kita tinggal mengarahkan ke warna yang kita inginkan misalnya merah kita ingin pilih warna merah oke maka disini berubah warna merah ya semoga tidak terlihat disini juga saya akan merubah warna misalnya hijau semoga merubah jadi warna hijau ya saya klik lagi objeknya saya mencari warna yang lain disini juga di banyak disediakan ada more color color nya oke nah disini lebih banyak lagi warna yang disediakan oke misalnya saya mau warna ini ya saya oke maka dia berubah warnanya tinggal kita rubah saja ya color kemudian soalnya ini ya maka semuanya sudah berubah ya tinggal kita buat seperti itu bisa juga kita dengan mengetik CH atau PR ya saya klik seperti ini CH atau properties ya CH atau kita bisa Klik Kanan ya kemudian pilih properties ya bisa seperti itu ya atau CH tadi kita tekan CH maka akan muncul tampilannya seperti ini ya window nya dari properties di bagian general ya di bagian general ada color nya ada color kita bisa melihat ya color color nya ya coba saya rubah color nya ini warnanya select color hampir sama ada muncul disini juga ya saya kuning maka dia berubah kuning jadi bisa kita rubah lewat dari sini ya jadi misalnya yang ini oke oke nah dia sudah merubah soalnya di bagian properties itu kita bisa melihat panjang garisnya yang telah kita buat saya klik seperti ini made maka disini ada leng lengnya adalah 15,14 ya jadi bisa sudah terlihat di bagian yang lain itu 15 panjangnya ya 15,14 kita bisa coba cek dengan menarikkan seperti ini oke sama ya 15,14 disini juga di oke saya klik 15,5 ini ya pos 52 sama oke seperti itu fungsi dari properties banyak sekali fungsinya nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di matri 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 berekodnya kita akan fokus dulu ke yang tiga ini oke objek color saya kira teman-teman sudah memahaminya apa itu ya dari properties kemudian memberikan warna pada objek Kemudian yang selanjutnya ada namanya Line Type ya line aynı way maksud saya Linux lain NAT ini fungsinya untuk membuat ketebalan garis ya untuk membuat ketebalan garis saya kesini ya lewat ada language Oke disini abblok semuanya ada kurang garis 0,00 0,05 0,09 0,013 dan seterusnya sampai 2,11 jadi ini ada ketebalan garisnya ya jadi misalnya pada saat kita ingin merubah ketebalan garis ya jadi misalnya ini saya akan berubah ke 0,25 ya 0,25 atau 0,20 boleh saya akan contohkan saja 0,25 wait nah disini belum terlihat ada perubahan sama sekali ya belum terlihat ada perubahan juga sama sekali bahwa garisnya sudah tebal Oke kita bisa mengaktifkannya di bagian status bar di bagian bawah sini ya ini namanya status bar kita bisa mengaktifkan linewakenya yang ini ya kita bisa show ya show di linewakenya ini kondisinya dalam keadaan off ya ini bisa di on kan ya Nah jika ini belum muncul di bawah sini ada status barnya kita bisa mengaktifkan disini ya dengan cara klik di customnya kemudian kita checklist linewakenya pastikan ini di checklist linewakenya Oke kemudian akan muncul yang ini Coba saya matikan maka ini hilang ya saya munculkan kembali Oke ini sudah muncul kembali ya linewakenya ini sama disini ya dengan ini saya aktifkan Oke ini seperti ini aktif ya on dalam keadaan on ini height linewakenya on show linewakenya dalam keadaan on Oke sudah aktif ya warnanya kalau aktif ini agak biru-biru sedikit ya biru-biru langit ini warnanya ketika sudah on Oke baik ini belum terlihat ya ke masih sama dengan garis yang lain suaranya sudah 0,25 garisnya ya Cuma karena ini masih tipis makanya di ini masih sama kita bisa memilih yang lebih tebal saya akan coba pilih yang agak tebal 0,30 ya Oke ini sudah terlihat ketebalannya saya pilih lagi yang 0,70 ya ini sudah terlihat oke kemudian 0,90 ya saya akan coba pilih yang paling besar sekali 2, sekian maka ini sudah terbuat jadi bisa dilihat di bagian properties ya klik kanan properties Oke maka linewakenya adalah 2,11 Oke ini masih standar ya Oke ini sudah 0,70 ini 0,30 ini 0,25 ada sudah diubah seperti itu Oke saya kira sudah dipahami ya penggunaan linewake dan objek color ya seperti itu sekarang kita akan coba lihat di bagian linewake setting Oke disini ya bisa begini linewake setting sampai 2,11 Oke kita akan tidak kita tidak akan ganggu yang ini ya saya cancel saja Oke baik sekarang selanjutnya kita akan membuat line type nya ya jenis garis ya jenis garisnya oke jenis garisnya bisa dilihat disini ya oke jadi jenis garisnya muncul cuma 3 ya by layer by block kemudian saya akan pilih yang ini klik oke oke saya kemudian pilih load ya oke saya load maka jenis garisnya muncul disini semua ya jenis garisnya ada iso ya ada cat iso sekian-sekian ini semua jenis garisnya bisa kita memilih ya jadi misalnya saya akan pilih yang ini beberapa ke bawah saya blok semuanya saya tekan shift saya pilih seperti ini ya oke oke anggaplah saya ini ingin saya milih yang ini atau kita ingin mengeluarkan semua ya kita ingin mengeluarkan semua saya tinggal klik disini saya sorot ke bawah saya tekan save oke makanya sudah tersepilih semua dan oke maka disini sudah masuk ya oke sudah masuk jenis garisnya kemudian saya oke setelah saya oke maka disini keluar semua jenis garisnya jenis garisnya ini oke nah seperti ini nah misalnya saya ingin merubah kemudian kita tampilan ini oke saya klik garisnya kemudian cat iso oke nah ini sudah berubah ya kita klik lagi yang lain garisnya yang lain oke misalnya yang ini ya oke nah kemudian selanjutnya ini kemungkinan garisnya skalanya besar sekali ini kita bisa merubahnya di bagian properties dengan klik kanan properties oke lain type skala kalanya adalah satu ya kita bisa perkecil ke 0,5 misalnya oke akan berubah seperti ini saya akan rubah lagi 0,01 oke maka dia seperti ini ya saya bisa dilihat 0,01 saya coba rubah ke saya klik lagi 0,01 oke 0,01 oke seperti ini oke ini berubah jenis garisnya ini ya sudah berubah cat iso 02w100 ini kita coba cek ini belum terlihat padahal ini sudah berubah ya seperti ini modelnya kita akan coba ke 0,01 maka kita akan coba ke 0,01 maka seperti ini kemungkinan tadi skalanya kebesaran makanya tidak terlihat kalau skala 1 maka ini tidak terlihat ya kebesaran sekalanya tidak bisa merubah ke 0,01 oke sudah berubah ya oke seperti ini bisa dibuat lebih kecil lagi 0,05 0,05 oke dia lebih kecil lagi kondisinya jadi misalnya kita ingin berubah jadi misalnya kita ingin berubah juga sekaligus yang ini ya tinggal kita pilih kemudian misalnya ini oke kita bisa menyamakan skalanya 0,05 0,05 oke sudah berubah ya seperti ini baik kemudian kita coba yang jenis garis yang lain ya jenis garis yang lain ini banyak sekali oke coba ini kita bisa lihat perubahannya seperti ini ya oke kita coba rubah kita balang garisnya 0,15 oke seperti ini ya ini adalah jenis garisnya kemudian kita coba cari yang lain lagi oke nah coba kita akan pilih nah ini ya dots oke kita klik lagi yang lain klik lagi saya akan pilih oke saya rubah kita barang garisnya ke 25 maka seperti ini hasilnya iya oke seperti itu teman-teman silahkan pelajari videonya oke ya berarti jangan di skip skip videonya supaya bisa lebih dipahami terkait ini jadi kita bisa merubah juga di bagian apa di bagian properties ya jadi ketika ingin kita rubah juga di jenis yang lain tinggal kita pemilih disini oke ini banyak sekali ya oke sekalanya tinggal kita rubah misalnya satu oke baik jadi bisa langsung di taruh disini nah seperti ini ya jenis garisnya oke baik saya kira cukup ya cukup untuk materi kita kali ini jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar untuk penjelasan lebih dalam lagi jika ada yang belum dipahami terima kasih sudah melihat video saya saya kira cukup untuk materi kali ini bye terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati